Terima kasih telah menonton! Yang bener! Aku salah sekarang! Bocah! Dapada ngopi belum? Ngopi dulu! Pagi panjang, gini simpel. AAAAAAHHHHH! Ngopi kamu ikut ga? Ikut dong! Ikut dong! Yes! Asik! Kita berdua kepilih untuk ikut kemah olahraga di Cibawadas, John! Kita mesti persiapkan diri sebaik-baiknya nih! Harus dong! Waktunya tinggal dua hari lagi. Kita mesti siap-siap nih! Gua ucap dulu dong! Oke! Ntar gua telepon ya, John! Wah, wah, wah! Keliatannya sedang happy nih, Bos! Gimana ga happy, Om? Tuh, liat! Hah? Emang ada apa di kertas tuh? Ini, Om! Jun kepilih mewakili sekolah untuk ikut kemah olahraga di Cibawadas. Kayak mah olahraga? Apaan tuh, Bos? Itu, Om, semacam olimpiade deh. Tapi kecil-kecilan. Cuma antar sekolah. Tapi biarpun lingkup kecil. Seru, Om! Selain ada olahraga, ada juga acara keseniannya, Om! Wah, pokoknya seru banget deh! Bos ikut main olahraga apaan, Bos? Voli sama basket, Om! Aduh! Jun si latihan keras nih! Yuk, kita cabut! Oke, abis cabut kita tanam lagi, Bos! Ini rumahnya mentereng, sasaran kita ya! Oke, saya setuju. Bagaimana? Kamu punya usul nggak? Bagaimana caranya supaya kita masuk rumah ini supaya gampang? Begini, kita harus bisa mengalahkan musuh. Artinya kita tahu situasinya. Soalnya rumah ini kelihatannya sepi. Oh, keluarganya sedikit. Cuma ada bapak, terus ibu, pembantu. Sopirnya? Ah, sopir nggak ada. Paling ada pemuda tanggung. Nah, itu yang bahaya. Apalagi kalau dia jago karate. Waduh, bisa gagal rencana kita. Percuma dong, kita punya ginian. Bos, apa pertiniannya, Bos? Besok, Om. Aduh, Bos. Om Jin boleh ikut, Om. Boleh aja, Om. Tenang. Refresing, Gek! Om Jin udah stress di parabola, Bos. Butuh hiburan, Bos. Nah, yang penting sekarang, Om. Jun mau latihan keras. Supaya penampilan Jun nggak mengecewakan, Om. Iya, Om. Jun juga butuh latihan. Ayo. Sim, apa? Kamu denger nggak dia ngomong mau pergi? Dengar-dengar gua kan belum budek. Besok pagi dia pergi sama Omnya, kan? Iya. Tapi Omnya mana, Ya? Masa ngomong sendiri itu anak? Iya, iya. Ah, barangkali dia gila kali. Saya punya rencana. Rencana apa? Iya, 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 iya. Tahu nggak? Enggak. Hahaha. Pasti dia ketakutan. Iya. Iya, asik benar, Bos. Om Jin juga mau ikut ulang agak. Siapa tahu bisa ikut Olimpiade. Olimpiade? Olimpiade apaan? Olimpiade Kak Om Jin, dong. Asik, Bos. Asik, Bos. Abis gimana dong yang namanya olahraga? Nih, saya kasih contoh nih, Om. Yang namanya olahraga Skipping. Liatin ya, Om. Nih. Liatin ini. Mendingan om Jin main pola-poli aja deh. Hati-hati ya, Om. Tenang, Bos. Kalau main bola begini mah gampang. Oke. Asay! Siapa sih yang main bola? Pasti, Mas Jun. Tak bilangin ibu nih. Kenapaan tuh, Om? Duh. Ambil lagi aja deh bolanya. Oke, oke, Bos. No problema. Nah. Oke, Bos. Loh. Mana bolanya? Kok embernya udah beres lagi? Rumah ini gampang ditembus. Kita masuk tira sini saja. Sip. Kelihatannya kita akan berhasil. Nih. Awas. Ada orang. Itu dia bolanya. Kok ada di sini? Ayo sampai nyalain lagi. Masih, Bos. Wah. Bagus. Ia. Emangnya saya tanaman. Emang lu kayak bungsai sih. Awas. Besok malam kita balas. Awas. Awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos, cepetan dikit om bos abu udah jam berapa ini? bos, kita cepet aja berangkat bos kalau perlu kita pake karpet tebang biar cepet bos ah si om jin ga sabaran bagian saya mau pamit dulu om sama papa dan mama iya pamit, paling juga takwit minta duit ah om tau aja tapi justru itu om yang penting kata orang dengan iman segala sesuatu bisa tambah terarah dengan uang bertambah mudah makasih ma hmm harum ya ma ya hmm kopi aja dibilang harum kalau saya kok ga pernah dipuji hahaha mama cantik deh ma oh iya eh orang rumah pada kemana sih ma si iem pergi ke pasar terus desi sudah berangkat dan katanya dia ga pulang sampai besok nginep di rumah kawannya ah jun udah berangkat? mama cantik deh ma apa papa juga gak sorry ma lagi batuk nih batuk aja terus gapapa kok kamu ga sekolah? oh hari ini ga sekolah ma soalnya jun terpilih menjadi anggota tim kesenian dan olahraga yang akan dikirim ke perkemahan cibodas rencananya hari ini berangkat besok udah balik lagi pak loh mau pergi ke luar kota kok ga bilang-bilang sama mama sih? ah mama sekali-sekali bikin kejutan gapapa ya pak ya ini kan kegiatan positif kalo sebentar-sebentar kasih tau itu kan namanya ga mandiri ya gapapa? betul itu jun bagus ini baru namanya nak kapal dan insya Allah jun akan bawa piala kemenangan tunggu aja pak amin biar berhasil dah jun bos ayo dong bos ya dong apa lagi pak sebentar dong sebentar-sebentar apa lagi sih jun? apa-apa masa ga ngerti mana bonusnya? bonusnya mana? ah kamu itu jun kayak cowok matre cowok matre apa-apa duit aja penting mah duit ma iya deh eh tolong bawa oleh-oleh ya makasih pak assalamualaikum selam selamat hati ya malam ini rasanya kok serem ya pak ya serem? sepi-sepi gini kan sama romantis ma aku takut pak yah takut dipelihara tapi itu pak apa sih mama ini kayak ABG aja ga ada apa-apa ma ga ada apa-apa itu cuma perasaan mama aja ada putih-putih kan ada aku disini mah kok iya takut loh tapi itu pak ada poh poh apa? pohon ini luar banyak pohon itu di jendela ada haa ayo pak kita panggil pak marwan ahli pengusian datan itu ayo pak cepat ayo pak ayo pak ayo pak cepat tenang tenang haa papa ini seberani dah gini loh pak gini rumah ini memang ada makhluk halusnya pak cuma papa dulu lurut sama mama kita jual rumah ini kita jual tuh kita mau beli rumah dimana lagi ini udah ke pinggir ini udah ke pinggir banget eh kita cek kita cek lagi kita cek lagi ga mau ada pocong takut kita ngomisipah atau kita nginep ke hotel kak eh sudah kita ke rumah pak marwan ini lama tunggu sini papa ambil mobil dulu ga ngomong aku ikut lah kamu weee haaah 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 bagus sekali haaah gimana sih beres si pembantu tak ikut di kamar mandi berarti kita panen besar oke ayo untung kita cepat lari pak kalau gak kita bisa dicekek iya mudah-mudahan pak marwan bisa mengolong mengusir kotong-kotong nah ayo kacau ah tenang dulu ini malam kegungungan kita kapan lagi kita makan enak kalau gak begini orang-orang yang punya rumah aja orang tergulung pirit pokoknya kita sikat semuanya oke aku juga jadi ngiler let's see bisa aja lho lho papa sama mama mau kemana tuh stop pak stop 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 ah tumber eh malam-malam kok pada jogging sih jogging apa nah co kamu kabur tau kabur emangnya rumah kita kebanjiran apa iya banjir pocong makanya kita ke rumah pak marwan untuk panggil dia untuk ngusir pocong banjir pocong yang bener nah wah kalau begitu ada yang gak peres pos some trouble man eh Jun kamu sendiri kok pulang gak jadi acaranya gak jadi sih pak cuman diundur minggu depan kalau begitu kita langsung pulang aja bos iya om eh kamu kok panggil papa om lagi sih ah kumat teh eh maksud Jun Jun mau langsung pulang mah mau membahas mi pocong itu bener bos kita pereskan pocong-pocong itu belum tau dia ada om Jin disini emang kamu berani Jun ya insya Allah berani pak demi melawan kebatilan kalau mereka udah berani mengganggu kita harus berani melawan dong pak iya pak Jun duluan ya hati-hati ya iya pak kita pulang aja ya bantuin si Jun barangkali udah gak mampu iya nanti takut kenapa-kenapa pak yuk tunggu dulu om menurut om Jin betul gak sih ada pocong atau Jin yang mengganggu rumah ini perasaan om Jin gak ada bos dan lagi mana ada berani makhluk jahat datang kemari kalau dia datang berarti dia harus berhadapan dengan om Jin dan pasti om Jin sudah beres kalau begitu apa dong yang mengganggu bapak tadi nah makanya sekarang kita masuk dulu kita lihat dulu baru kita tahu iya kan nah sekarang bagaimana om Jin masuk duluan dan sekarang om Jin menghilang hehehe jangan om mendingan kita sama-sama masuk yuk oce sampai takut terserah 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 luar biasa terserah terserah tapi bukan pocong orang beneran bos kalau pocong mana jadi dengan nasi paling-paling juga menyang kita harus cepat bertindak nih om haa ide bos apa dong haa saya punya ide apa ya ini saya sudah makan dua hehehe yuk ayo sampai loh om Jin kok ikut bunuh om kan gak kelihatan oh iya iya yuk untuk pasti kita yang paling gampang dan paling sukses ah memang ternyata yang punya rumah biangnya penakut masak sama kain putih aja takut nah siap diangkat? oh siap bro oke hei kenapa kamu gaji gemet lagi itu? kayak lihat jatan aja itu itu apa? itu putih-putih putih-putih apa? itu kan tadi yang kita punya kain kita iya tapi itu pocong beneran pohon 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 iya iya itu pocongnya pak mama ini kan cuma kain putih biasa mah di sini mana ada pocong gak ada makhluk halus mah ini cuma akal-akalan si maling aja hah maling? iya pak maling tapi sekarang udah kabur tapi kok bisa berdiri? ya ini sih Jun yang sulap supaya malingnya takut wah untung kamu pulang Jun kalau gak semua bisa diangkut dan kita bisa bangkrut yang penting pak sekarang ini kita harus belajar untuk tidak gampang takut iya sebenarnya rumah ini aman kok gak ada apa-apa hanya dari permulaan papa juga ada curiga jangan-jangan itu cuma pocong bohongan karena waktu papa baca naik kursi ini malah nantangin iya mama sekarang udah gak takut lagi dah pokoknya kita harus berani kejahatan harus kita lawan dengan keberanian apa lagi itu? jangan-jangan coba ngayain ha? ha? biem dikirain siapa? aduh emangnya saya dikira setan apa? saya diikat sama malingnya saya ditaruh di belakang uh iya nih mama penakut banget siapa yang takut? saya pemberani kok eh mama itu baca ma ha? ah aduh aduh mama miau yang bener aku salah sekarang aaah bocock ada pada ngopi belum? ngopi dulu pagi panjang ini simpel aaah aaah aduh